Halo guys, welcome back to my channel, sama gue Jufilis Jadi video kali ini gue bakal bahas gimana sih cara kita mencuci motor yang benar guys Nah buat kalian juga yang kemarin nanyain kok gimana cara mencuci motor yang benar Di video ini gue akan membahas tuntas peralatan apa aja yang harus kita pake guys Dan gimana sih caranya, teknik yang benar agar kita tuh mencuci motor kita tuh dengan baik dan benar Dan buat kalian juga yang baru nemu channel ini jangan lupa kalian like dan subscribe dulu Karena di channel ini gue membahas semua tips and trik tentang cara menguat motor dan mobil guys Gimana caranya kita tuh menjaga agar motor dan mobil kita tuh tetep seperti baru Dan gimana tutorial cara kita belajar motor, mulai dari belajar motor metik, belajar motor manual, belajar motor kopling sampai belajar mobil semuanya lengkap guys Oke dan sebelum kita mulai kita harus siapkan peralatan apa aja sih yang wajib kita pake sebelum kita mencuci Nah yang pertama disini gue menggunakan jet cleaner dari Crisbo guys Nah kenapa sih kita wajib menggunakan jet cleaner guys, kenapa kita gak boleh menggunakan air biasa, kita gak boleh menggunakan selang atau kita menggunakan air biasa Karena jet cleaner ini udah didesain khusus untuk mencuci motor atau mobil kita guys Karena dengan kita menggunakan jet cleaner, kita tuh dapat mencuci bertekanan tinggi Jadi kalau misalkan kita nih kondisi motor atau mobil kita kotor, ada debu, ada pasir segala macem, ada bebatuan Itu kita cuci menggunakan jet cleaner ini dapat menurunkan debu dan kotoran secara maksimal guys Nah bedanya kalau misalkan kita mencuci menggunakan selang biasa atau apalagi menggunakan gayung Kita tuh dapat berakibat motor atau mobil kita menjadi baret-baret guys Karena kalau misalkan kondisinya kotor nih, si debu dan kotoran yang menempel lalu kita bilas, kita kasih air dan kita bilas menggunakan sabun dan sabun Dan itu tuh yang menyebabkan baret-baret halus pada kendaraan kita guys Nah makanya kenapa kita wajib menggunakan si jet cleaner ini guys Dan menurut kalian gue yang mau cari jet cleaner udah pernah gue bahas guys plus minusnya si jet cleaner itu tuh apa aja dan kenapa kita wajib menggunakan Crisbo dibanding kompetitor lainnya guys Itu udah pernah gue bahas, langsung aja kalian klik di atas guys Dan peralatan selanjutnya yang kita butuhkan adalah microfiber guys Nah disini tuh gue ada 4 tipe microfiber guys Nah kenapa sih kita wajib menggunakan microfiber dibanding kanebo biasa Karena kalau misalkan kita menggunakan kanebo, si kita tuh begitu ngebilas ataupun kita ngeringin si motor atau mobil kita dapat menghantarkan baret-baret halus guys Sedangkan kalau microfiber ini udah sangat aman Karena dia tuh kalau misalkan ada bekas debu dan kotoran, dia tuh akan masuk ke sela-sela si lain tersebut Jadi udah sangat aman untuk kita tuh mencuci motor atau mobil kita guys Dan buat kalian juga yang lagi cari barang-barang tersebut, baik microfiber, baik jet cleaner, baik sampo-nya semuanya Gue taruh linknya di bawah guys Oke langsung aja kalian cek di kolom deskripsi Dan untuk microfiber ini tuh gue udah pernah bahas guys di video gue yang di atas guys Buat kalian yang belum nonton, kalian langsung aja klik di atas Disitu gue udah jelasin kenapa kita wajib menggunakan microfiber daripada kita tuh menggunakan kanebo Nah bedanya tuh apa aja, lalu ini tuh kegunaannya masing-masingnya apa aja Udah gue bahas lengkap guys di video itu oke Buat kalian yang belum nonton, langsung aja kalian klik di atas ya guys Oke dan selanjutnya guys, barang ketiga yang wajib kita punya sebelum kita mencuci motor adalah ini guys Ini adalah sampo Tartalwex guys Dan untuk pilihan samponya ini banyak banget guys Ada dari Tartalwex, dari Megawarius, dari Kit, dari Karaka Dan buat kalian juga yang lagi cari samponya udah pernah gue bahas guys Perbedaan sampo yang 300 ribuan sampai sampo yang murah guys Yang cuma 1000 sampai 2000 rupiah Oke buat kalian juga yang mau tau perbedaannya udah pernah gue bahas Langsung aja kalian klik di atas guys Oke dan sampo ini tuh udah pH balance, udah aman banget untuk kita tuh mencuci baik motor maupun mobil kita Dan kenapa disini gue menggunakan Tartalwex Karena sampo Tartalwex ini tuh udah sangat aman Kalau misalkan dia tuh udah pH balance guys Jadi dia tuh kalau misalkan kita mencuci kendaraan kita berwarna putih Dia tuh udah sangat aman Menjaga agar si kendaraan kita tuh terjaga seperti baru terus guys Dan juga dia melapisi dengan lapisan waxnya Oke dan ini tuh udah pernah gue bahas guys Review lengkapnya, perbedaannya apa aja Di video yang tadi guys, oke buat kalian yang belum nonton videonya langsung aja guys Kalian cek di video yang tadi guys ya Perbedaan sampo murah dan sampo mahal guys Oke dan selanjutnya guys Alat keempat yang wajib kita punya guys Yang ke satu, kedua, ketiga dan yang keempat ini adalah Dua buah ember guys Nah Kita wajib menggunakan dua buah ember Nah kenapa dua buah ember? Karena kita tuh kan harus Kalau misalkan mau mencuci Kita tuh harus mencuci bodi Ya guys Yang pertama kita tuh mencuci bodi Dan yang kedua kita tuh mencuci si bagian bawah guys Bagian yang kotor Seperti bagian ban Seperti selas-sela di bagian bawah Dan itu tuh gak boleh kita satuin guys Kalau kita mengabungkan si sampo bodi dengan sampo yang bagian bawah Yang biasa kita kotor ya guys Yang kita biasa injak Bagian-bagian pedal bawah Itu tuh nanti tuh Begitu kita bersihkan Nanti tuh akan mengangkat Malah yang tadinya kita harusnya ngebersihin Malah si debu dan kotornya tuh menempel guys Jadi kenapa kita wajib menggunakan dua ember guys Oke Dan disini juga kita dapet Si ininya guys Si gunnya ini Nah gun ini tuh udah satu paket dengan si krisbau ini guys Jadi kita Kalau misalkan mau mencuci Udah gak ribet lagi guys Tapi kalau misalkan kalian yang mau mencuci di rumah Kalian belum punya si jet cleanernya Kalian mencuci menggunakan si gayungnya Atau menggunakan si selang biasa Itu juga gak masalah guys Oke Kalian ikutin aja tutorial tersebut Yang penting kalian bener-bener bisa Mencuci dengan step-step yang benar guys Oke Supaya memastikan si kendaraan kita tuh Tetap terjaga Dan tidak menimbulkan baret-baret halus pada motor kita guys Nah bagian pertama yang wajib kita cuci adalah Bagian bawahnya dulu guys Kita gak boleh mencuci bagian atasnya dulu Bagian bodi Kenapa? Karena yang bagian terkotor itu adalah bagian paling bawah Jadi kita wajib menyemprot bagian sini dulu guys Nah ini kan kita bisa lihat Nah ini kotor banget guys Nah ini kita wajib menyemprot bagian sini dulu Baru kalau misalkan bagian bawahnya udah kita semprot Semuanya Baru kita bisa naik ke bagian atas guys Oke Nah ini kita Kita cuci ya guys ya Nah Kelebihan kita menggunakan jet cleaner ini Kita gak usah lagi Susah guys Ini tinggal kita semprotin aja Dan ini bisa kita atur guys Nah Nah disini Kencangnya segimana Arah putaran airnya Oke Nah ini kita bisa Tinggal kita semprotin aja guys Kalau misalkan kalian mencuci menggunakan ember biasa Kalau misalkan menggunakan ember seperti itu Lalu kalian menggunakan selang biasa Ini gak akan bersih secara maksimal guys Nah ini kita bisa Ini tinggal kita semprotin aja Dia udah bersih secara maksimal guys Oke Nah Kita cuci bagian bawahnya dulu Dan wajib diperhatikan guys Kalau misalkan kita mau mencuci Ini kita gak boleh semprot bagian si kenal pot ini guys Oke Ini kita boleh cuci semua bagian Kecuali kita gak boleh nyemprot bagian sini guys Oke ini kita bisa Samping-samping sini Oke Dan kita misalkan kita mau cuci dari sebelah sini Nah Ini kita bisa Dari sebelah kiri guys Tinggal kita semprotin aja Bagian-bagian terkecilnya Bagian dalamnya Dan jet cleaner ini tuh sangat memudahkan guys Dalam kita tuh mencuci Kebayangkan kalau misalkan kita mencuci motor Yang kotornya tuh banget Dan kita tuh kalau misalkan Kita mencuci menggunakan suang biasa aja Ini tuh akan membutuhkan waktu yang sangat lama guys Nah ini tinggal kita bersihkan Nah ini Sebenernya kalau misalkan kita menggunakan ini aja Dia tuh udah bersih guys Cuman kita harus menggunakan sampo dan sabun Agar Dia tuh dapat bersih secara maksimal guys Oke Nah kalau misalkan bagian-bagian terkecil Nah udah Nah ini kita bisa lihat ya Di bagian sini Oke nah itu Itu udah bener-bener bersih guys Dan kita juga wajib bersihkan bagian sparkboard dalam sini guys Nah ini kan bagian kotor Nah ini kita wajib bersihkan Oke Karena bagian ini tuh adalah bagian yang sangat penting guys Kita bersihkan Bagian kolongnya juga bagian masinnya guys Oke jangan sampai kelewat Nah itu ada bagian-bagian terkecil di bagian sana Itu wajib kita bersihkan Dan kita juga bersihkan bagian depannya guys Oke bagian dalam sparkboardnya Ini kita semprot Tapi kan ini kita bersihkan secara maksimal guys Bagian bandnya Kelos-kelosnya Bagian dash ramnya guys Tapi jangan sampai ada yang kelewat Dan Keunggulan paling penting yang kita wajib tahu Maka misalkan kita menggunakan jet killnya seperti ini Ini kan begini guys Kalau misalkan motor ini Baik motor maupun mobil Dia tuh kan ada debu dan kotoran yang menempel Nah kalau misalkan kita menggunakan jet kill ini Dia kan tekanan tinggi guys Jadi otomatis kalau misalnya kita cuci Nah walaupun kita tadi semprot aja Dia tuh udah bersih Nah guys Cuman ini kita tetap harus sampoin atau sabunin guys Gak boleh cuman kita semprot aja Kalau kita hanya menggunakan gayung Atau menggunakan selang biasa Itu kan kita hanya ngebanjur aja Nah si ininya tuh udah bener-bener kotor guys Jadi begitu kotor kita sabunin Dan itu tuh yang menyebabkan baret-baret pada kendaraan kita guys Makanya ini kenapa sih kita wajib menggunakan ini Ini harganya memang cukup mahal Cuman kalau misalkan kalian sayang sama kendaraan kalian Ini sangat worth it untuk kita beli guys Oke Nah ini kita lanjutin ya Kita bagian valve-nya kita busihin dulu Bagian dalam stuck longnya juga guys Oke bagian sini Ini kita busikan Dan kalau misalkan bagian bawah udah Ini kita tinggal bagian atas guys Kita bagian bodi ini kita supportin Lalu kalau misalkan bagian bodi belakang udah Kita ke bagian depan guys Kita turunin aja Semuanya jangan sampai area yang terlewat guys Di bagian tengah Bagian platoma Di bagian platoma Dan di bagian satunya tempat juga Nah ini kita harus Semuanya Bersihkan secara normal guys Nah ini tuh yang paling kotor tuh Adalah di bagian bawah sini guys Nah ini yang paling kita wajib perhatikan ya Bagian bawah sini Ini tuh adalah bagian yang paling kotor Karena ini kan Kita kalau misalkan ngebersihin tuh Nah kita tuh kalau di jalan tuh Pasti Bagian bawah ini tuh Yang langsung kena ke Aspal Nah ini wajib kita bersihkan guys Jadi tahapnya itu emang harus dari bawah Kenapa kita gak boleh dari atas Karena kalau misalkan kita Cuci dari bagian atas ini Lalu kita turun ke bagian bawah Nanti bakal kotor lagi guys Karena kan yang bagian ini kita harus bersihkan dulu Kalau udah baru kita naik ke atas Oke Nah ini kalau misalkan udah kita siram Kita sekarang langsung sabunin guys Dan setelah embernya kita isiarkan Kita tuangin si samponya guys Oke ini kita tuangkan sedikit aja guys Oke ini kan ada takarannya ya Sedikit aja Nah untuk ember yang kecil ini Untuk yang bagian bawah Dan untuk ember yang gede ini Untuk bagian body guys Jadi kita tuh harus ngebedain ya Antara bagian bawah dan bagian atas Nah kita tuangin aja sedikit Oke Ini lalu kita Aduk-aduk aja Nah ini kita wajib aduk-aduk Sampai si Airnya tuh merata guys Si sampo dan airnya itu Bener-bener Merata secara sempurna Jangan dia tuh ada Kayak ngegadel Ngegadel tuh apa ya bahasanya Masih ada kayak menggumpal gitu guys Ini kita terus aja Aduk-aduk Nah Ini airnya gak usah terlalu banyak guys Karena kita kalau misalnya terlalu banyak juga Nah si samponya harus semakin banyak Jadi ini kita airnya segini aja udah cukup guys Nah kalau udah seperti ini Ini kita pakai maka fiber ini Oke untuk kita mencuci guys Nah ini kita Sampoin dulu bagian yang bawah guys Nah ini kita sampoin Kita mulai semuanya harus dari bagian yang paling kotor dulu guys Nah ini kan kotor seperti ini guys Kalau misalkan kita mau ngebilas Kita jangan masukin ke ember yang tadi guys Ini kan ember yang bersih ya Ini tuh air sampo Nah kita tuh siapkan satu ember lagi Ini khusus ember yang kosong Ini ember air biasa Ini kita untuk ngebilasnya Ini kalau misalkan sebelum kita itu Kita kesiniin dulu guys Oke Ini kita bersihkan Nah ini kan bener-bener kotor banget guys Oke jangan kita langsung masukin Kalau misalkan kita masukin kesana Nanti debu dan kotongannya itu langsung masuk ke Si sampoinya itu guys Nah ini kita bilas dulu kesini Oke Nah kita pers dulu Kalau udah kita kesini lagi Nah lalu Kita lanjutin Sampoin lagi guys Ke semua bagian guys Oke ini kita pastikan Semua bagian ini Terumasi dengan baik guys Oke Kita kasih sampoinya Nah bagian velg Ini semuanya bener-bener detail guys Oke bagian Ini kan ada palangnya ya Nah ini kalau misalkan kalian velg racing Ini palangnya akan seperti ini Tapi kalau misalkan kalian yang Menggunakan velg yang jari-jari Itu si jari-jari Krom seperti itu Tapi sama aja guys Ini harus kita bersihkan semuanya Oke bagian-bagian Kecil seperti ini Nah Kalau udah jangan lupa Kita kesini dulu Tahapnya Nah ini juga kan Kotor Bener-bener kotor banget guys Oke ini kita Kesini dulu Tuh ini kan airnya bener-bener Keruh banget ya Karena ini tuh Airnya tuh air Kita tuh kotor Debu Dan Semua tuh menempat disini guys Pasir Nah Kalau udah ini kita pers lagi Kita Kesini Ke bagian Spakbo guys Bagian dalam Bagian samping Nah Ingat guys Bagian sini Bagian kenal pot sini Ini gak boleh Kita siram Pakai air Atau kita sabunin Jangan guys Oke bagian sini aja Kecuali sih Lobang kenal potnya guys Itu bagian pembuangan Nah Kalau udah Ini kita Khusus lap yang ini Microfiber yang ini Dan untuk yang Si lampu yang ini Ember yang ini Ini khusus untuk bagian Bawah guys Bagian-bagian bawah Bagian spakbo Bagian-bagian kasar Seperti ini Jangan kita gabungin Sama bagian atas guys Oke Nah ini kan kita Sabunin itu Kalau udah Kita Naik ke bagian sini Body Lalu bagian stop lamp Bagian sen Bagian atas Bagian speedometer Itu kita wajib Menggunakan Si Sampo yang baru Dan microfiber yang baru guys Oke Yang terpisah Bukan yang baru ya guys Oke Jadi kita siapkan Dua microfiber Seperti itu guys Nah ini Kalau misalkan udah Bagian sini Bagian kanan Ini udah semuanya guys Oke Ini kita Berisikan lagi Dan itu udah bener-bener Kotor banget guys Nah ini bisa kita lihat ya Airnya udah bener-bener Gitam banget Nah ini tuh Kita tuh cuci Mengurang-ngurang Mengurang jet cleaner Apalagi kalau misalnya Kita gak cuci Mengurang-ngurang jet cleaner Wah ini bener-bener Isinya itu Debu dan pasir Kotoran Semua menempel disini guys Oke Nah ini kita Kalau udah Kita lanjut Ke bagian CVT guys Oke Ini kita Tadi kan udah dibersihkan kan Bagian si Jadi itunya penggunakan jet cleaner Nah Kita cuci Bagian filter udara Lalu bagian CVT Dan pastikan kita Saat mencuci seperti ini Kita tuh gak boleh Dalam keadaan motornya tuh Baru dipakai guys Jadi kita tuh Diamkan motornya dulu Sekitar 15-30 menit Sampai motornya tuh Bener-bener Dia tuh dingin Lalu kalau udah Baru kita cuci guys Karena kalau misalkan kita mencuci Saat keadaan motor Masih ke dalam keadaan panas Itu dapat menimbulkan jamur guys Oke Nah ini kalau misalkan udah semua Ke bagian salasol yang terkecil Lalu di bagian Siok bakernya juga guys Siok bakernya belakang Jangan lupa Oke Ini kita harus penting banget Untuk kita bersihkan Karena kalau misalkan Enggak ini kan Dia tuh menopang ya Kalau misalkan kita Berada di jalan Jadi Harus kita bener-bener perhatikan Oke Lalu bagian velok sebelah kiri ya guys Tadi kan sebelah kanan Ini kita bagian sebelah kiri Pastikan ini semua Jangan ada sampai yang kelewat guys Nah Kalau udah kita beralih Ke bagian standar guys Nah Baik standar 2 Baik standar samping Ini wajib kita Bersihkan guys Ini step-stepnya Harus bener-bener kalian perhatikan Harus sesuai dengan Kita tuh Dari bawah Lalu ke bagian atas guys Dari bagian yang terkotor ya guys Oke Karena percuma Kalau misalkan kita mencuci Dari bagian yang Dari atas dulu Nanti begitu kita turun Ke bagian bawah Bagian atasnya udah bersih Lalu kita ke bagian bawah Nanti debu dan kotornya Akan naik lagi ke atas guys Jadi itu akan Kita akan sia-sia Mencuci-nya guys Oke Nah kita akan Beralih ke bagian depan Nah ini kita bersihkan Bagian syok depannya Oke bagian Sepakbor depan Dan bagian velgnya juga guys Kita harus bener-bener Perhatikan semuanya guys ya Jangan sampai nih Sampai ke bagian Bagian pentilnya juga Kita bersihkan guys Oke Nah kalau misalkan Kalian mau bersihkan Si bagian bannya Ini jangan menggunakan Microwheber guys Kalau misalkan Mau bersihkan si bannya Kita bisa gunakan Sikat Oke Sikat gigi bekas Ini kita bisa Gosok Atau misalkan kalian ada Sikat WC Seperti itu ini Bisa kita gunakan guys Untuk membersihkan si bannya Tapi kalau misalkan Kalian Menggunakan satu lap Ini jangan guys Karena kan ini Bagian paling kotor ya guys Kalau misalkan kita Kita pakai itu Wah itu bener-bener kotor Banget guys Kita bersihkan semuanya Ini bagian kanan Dan bagian kirinya juga Nah ini bagian cakramnya Kita bersihkan Sikat bagian kiri Lalu Si selangnya juga ya guys Semuanya indikator Baik itu selang rem Baik itu Indikator kilometer Semuanya ini kita Wajib bersihkan guys Oke ini bagian kalipernya juga Ini kita bersihkan Semuanya kita Nah ada yang kelewat Bagian velgnya Semua palang-palangnya Nah Kalau ini udah beres Lalu ini kita bilas Kita bilas dulu guys Nah kenapa kita Kita bilas dulu Nggak kita bersihkan Bagian atasnya Karena kalau misalkan Kita biarkan Kita diamkan Nanti si bagian bawahnya itu Dia tuh akan Menggumpal bekas Si sampurnya itu Dan itu akan sulit Dibersihkan guys Makanya kenapa kita Kalau misalkan udah bagian bawah Kita bilas dulu semuanya Bagian bawah Baru kita Sampurin bagian atasnya guys Oke Kita bilas semua bagiannya guys Oke bagian samping Cover kenal pot Bagian kenal pot Ini kita bersihkan Oke Nah Jangan sampai ada Bagian-bagian yang tersisa Dari sampurnya tadi guys Nah bagian atasnya juga Tadi kita bersihkan guys Kita sampurin Lalu bagian velgnya juga Oke ini kita putar Nah Lalu kita bersihkan Bagian filter udaranya Bagian shock backer nya Lalu bagian CVT nya Semua ini kita bersihkan guys Oke bagian Standar 2 Standar samping Ini kita wajib bersihkan Nah Ini kalau misalkan udah bersih secara sempurna guys Oke Ini sebenernya Kalau misalkan kita menggunakan ini Menggunakan jet cleaner ini Jauh lebih cepat guys Jadi karena kan Kalau misalkan si jet cleaner ini Dia tuh tekanannya tinggi Jadi kita kalau misalkan tinggal mencet ini aja Kita tinggal mencet ini aja Dia tuh udah membersihkan langsung guys Secara maksimal Kalau misalkan kita Kita menggunakan Sampur Apa Selang biasa Atau gayung Itu kan bener-bener lama banget guys Kita butuh waktu 3 jaman Untuk nutrisi motor kita guys Nah dan bagian depannya juga Ini kita Bilas guys Oke kita bilas semuanya Bagian Kalivernya Lalu bagian cakramnya Bagian kelaknya Ini kita bersihkan semuanya secara sempurna guys Lalu bagian stak bom depan Nah bagian Block batternya juga Lalu sebelah kanan Dan bagian dalam sih Ininya guys Tadi kan ini udah kita sampurin Nah Bagian dalam dari si stak bom depannya Kan ini bener-bener kotor banget guys Nah bagian ini juga Bagian first stepnya Tadi udah kita sampurin Ini kita bersihkan secara sempurna Kan Kalau misalkan ini udah Baru kita beralih ke bagian atas guys Nah Tadi kan kita udah menggunakan Si sampo yang ini Sampo yang ini dan Si Yang itu untuk ngebilasnya guys Oke Untuk si ember itu Nah sekarang kita gunakan yang baru guys Nah ini adalah ember yang baru Dan kalau udah Ini kita Tuangkan si samponya guys Ini kita siapkan Sampo Dan kita siapkan si microfiber yang baru Guys Itu kan yang tadi yang bekasnya Ini untuk bagian bawah Ini kita Tau ya guys ya Oke ini Untuk bagian ininya Jangan kita pakai lagi Supaya tidak terkontaminasi guys Nanti kalau misalkan kita Terkontaminasi bagian bawahnya Itu akan Malah jadi kotor guys Oke Nah kalau udah ini kita Aduk-aduk lagi Terus sampai dia tuh berbusa guys Oke Nah ini tuh untuk Takaran airnya Jangan terlalu banyak guys Ini kita sedikit aja Karena kalau misalkan kita Kebanyakan juga Mubazir sayang guys Oke Kalau misalkan Tidak terpakai Karena apalagi Kalau misalkan Samponya yang premium Kayak seperti yang Tatolex ini kan Merupakan Yang Cukup Mahal guys Itu untuk Satunya itu Sekitar 300 ribuan Satu botolnya itu Jadi sayang banget Kalau misalkan kita Pakainya itu Dibuang-buang guys Emang sebenarnya Semua juga ada Harga ada kualitas guys Kalau misalkan kita Menggunakan sampo mahal Dan sampo murah Nah ini kalau misalnya udah Kita cuci Nah Lalu kita Ke bagian atas guys Oke kita Mulai dari bagian atasnya dulu Ini kita sampoin Lalu bagian batok depan Lalu bagian speedometer Ini kita Pastikan benar-benar Nah Untuk bagian atas ini Kita tuh gak sekotor bagian bawah Karena kan Kalau misalkan bagian atas ini Kan terkenanya air hujan guys Oke Kalau misalkan kita Tuh Kalau misalkan kita menggunakan Tadi yang bagian bawah Itu kan benar-benar kita tuh Menghilangkan Membersihkan si debu dan kotoran Otomatis Pasti Si kain maria fabernya itu Benar-benar kotor banget guys Makanya kenapa kita gak boleh Kalau misalkan tadi Bekas dari bawah Kita langsung kesini Wah Kena speedometer Lalu kena bagian part-part Seperti ini Ini udah dapat Menimbulkan baret-baret guys Itu pasti dijamin Motor kita Atau mobil kita tuh Baret-baret Oke Nah ini kita bersihkan Bagian tabeng depannya Lalu bagian Si depannya ini Nah ini Seperti ini guys Ini ada kotoran burung Ini wajib kita bersihkan guys Oke Ini kita bersihkan Semuanya Seluruh part-part yang disini guys Oke ke bagian samping Dan Buat kalian juga nih Yang kemarin nanyain Kalau misalkan kalian Mau cuci di car wash guys Kalian tuh harus Harus pahami Car wash tuh Yang benar itu seperti apa Lalu hidroliknya tuh Seperti apa Karena kita tuh Gak bisa sembarangan Kalau misalkan kita tuh mencuci Dan buat kalian juga Yang mau tau Tentang car wash itu Harus kita tuh Spesifikasinya tuh Kalau mau mencuci di car wash Harus seperti apa Udah pernah gue bahas guys Buat kalian yang belum tau Langsung kalian klik Di atas guys Disitu gue udah jelasin Hidroik tipe H Lalu tipe X Itu bedanya apa aja Lalu kita tuh mengeringkannya Menggunakan blower Menggunakan Kita tuh Microfiber Atau menggunakan Sikan heboh Itu udah semuanya Udah gue bahas lengkap guys Oke di video itu Udah gue jelasin lengkap Oke Dan kita beralih ke Bagian belakang guys Bodi belakang Nah ini kan udah mulai Abis gak tuh Samponya ya Ini kita bilas dulu Oke Ini kita bilas dulu Lalu kita Isi lagi Samponya Kita ke bagian belakang Nah dan jok juga Ini penting guys Oke ini jangan dilupakan ya Jok ini kan kita tuh pakai Kita tuh pasti duduk disini Jadi harus bener-bener Kita bersihkan Jangan sampai kotor Kalau kotor kan kita gak akan nyaman guys Nah Ini kita bersihkan Di kanan Terus sampai ke bagian belakang Untuk stop lampnya Lalu untuk si lampu sennya juga Ini kita bersihkan Nah lalu kita Beralih ke Bagian samping guys Bodi kirinya Kita bersihkan Nah Lalu terakhir Di bagian sini guys Nah ini kita bersihkan Bagian samping sini Nah ini udah kita Sampoin Lalu kita bilas Lalu kita keringin guys Oke Nah ini kita bersihkan Kita bilas aja Dari bagian atas Nah terus kita bersihkan Semua Tadi kan bagian bawah udah Nah ini udah bener-bener Kelihatan Mengkilap banget guys Nah perbedaannya Sampo yang Tato wax tadi Dengan sampo biasa Dia tuh udah Udah ada si lapisan Si wax nya guys Jadi udah bener-bener Mengkilap banget Dia tuh melapisi Agar memproteksi Si motor Atau mobil kita Agar Tetap awet guys Bagian sampingnya Bagian sampingnya Kita bersihkan Bagian joknya juga Lalu kita ke bagian belakang Ini kita Stop lampnya 60 cent Parkboard Plat nomor CVT tadi udah Nah Bagian samping Oke dan Kalau misalkan ini Udah semua Dan setelah Kita lap Menggunakan Empat tipe Maikafibra tersebut guys Oke ini untuk Bodi Untuk bagian interior Eksterior Mobil ini Gue belinya Untuk yang mobil guys Jadi kita bisa Aplikasikan juga Ke motor Oke dan Untuk bagian Dashboardnya Untuk bagian Part-part plastik Dan untuk bagian Bawahnya Bagian yang kotor Oke Nah ini udah ada Perbentukannya masing-masing Oke langsung aja Kita keringin guys Ini kalau misalkan Kita untuk yang body Ini kan ini Yang biru ini Untuk kaca Nah untuk kaca tuh Yang bagian-bagian Seperti ini Untuk ngeringinnya Lalu untuk bagian body Itu yang kuning Seperti ini Lalu bagian yang Bawah Yang kotor Itu kita bisa Menggunakan Untuk yang dry Nah yang kuning ini Kita bisa gunakan Untuk membersihkan Bagian seperti Velok Bagian kenal pot Seperti itu guys Oke Dan sekian ya guys ya Ini tinggal kita keringin aja Kita lapin aja Semuanya Sampai benar-benar Bersih Dan jangan sampai Kita tuh waktu ngeringin Si motor kita tuh Masih ada Meninggalkan Bercak-bercak guys Kita masih ada air Dan itu tuh Bercak-bercak tersebut Yang dapat menimbulkan Jamur pada Kendaraan kita guys Jadi pastikan Buat kalian yang mau mencuci Kita harus bersihkan Kita cuci secara sempurna Kita bersihkan Lalu kalau misalkan Udah beres Udah kita sampuin Lalu kita Lap kembali Kita tuh pastikan Semuanya benar-benar Totally bersih banget Secara sempurna guys Oke guys Sekian tuh videonya Semoga videonya Bermanfaat buat kalian semua Dan kalau kalian ada pertanyaan Langsung kalian komennya di bawah Dan kalau kalian ada saran Atau masuk atau apa pintu Langsung aja kalian komen di bawah Dan kalau kalian ada request video apa Pengen-pengen video apa Langsung aja kalian komen di bawah guys Dan buat kalian juga Yang baru nemu channel ini Jangan lupa kalian mampir ke playlist gue guys Karena di channel ini gue udah membahas Semua tips and trik Tentang cara menguat motor dan mobil guys Gimana caranya kita menjaga Agar motor dan mobil kita Tetap awet seperti baru terus guys Dan gak hanya itu aja Di channel ini gue membahas Gimana sih tutorial Cara kita belajar motor Mulai dari belajar motor metik Belajar motor manual Belajar motor kopling Sampai belajar mobil Semuanya lengkap guys Langsung aja kalian kepoin Di playlist channel ini Oke Dan jangan lupa juga Buat kalian yang belum like dan subscribe Kalian subscribe dulu Karena kalian subscribe Kalau udah dukung channel ini Dan jangan lupa juga Kalian siap ke temen-temen kalian Supaya video ini Bisa bermanfaat buat kita semua Oke see you next video Bye bye Jangan lupa like Jangan lupa like